Dari mana sih timbul penyakit yang sebenarnya? Ada tiga detoksifikasi, tiga pembuangan spiritual yang Allah lakukan kepada kita pada saat bulan Ramadan Yang pertama adalah al-Badnu, perut kita itu dibersihkan, didetok, dibuang oleh Allah Dan yang kedua itu adalah al-Qolbu, hati kita itu dibersihkan secara alami oleh Allah Dan yang ketiga al-Fikru, pikiran kita dibersihkan juga oleh Allah Nah di bulan Ramadan semua hal itu kita lakukan Dan secara alami Allah membersihkan itu semua dalam tiga lokasi tadi, tiga organ tadi yang saya sebutkan Makanya menurut para pakar itu sumber penyakit yang pertama adalah al-Badnu, yang kedua al-Qolbu, yang ketiga al-Fikru Perut, hati, dan pikiran kita Rasul bersabda, tidak ada satu tempat yang paling jelek terkecuali perutnya Makanya Allah membersihkan dalam jangka 30 hari, dalam jangka satu bulan pada bulan Ramadan Karena mungkin selama 365 hari itu ada racun-racun, ada kotoran-kotoran, ada sesuatu yang haram, yang subhat, yang masuk pada perut kita Ada kemungkinan Makanya dibersihkan oleh Allah secara spiritual, secara detoksifikasi yang alami Makanya sudah kata Rasul dari sumber penyakit pertama adalah al-Badnu, perut kita Yang kedua yaitu al-Qolbu Dalam rewayat disebutkan Sesungguhnya dalam jasad kita itu ada segumpal darah Jika bersih, jika sehat, maka akan sehat bersih pula jasadnya Namun jika organ itu rusak, maka apapun kondisi tubuhnya itu akan rusak Ya, itu hati Dan yang ketiga Sumber penyakitnya ada dalam pikiran kita sendiri Ya, kadang kita mikirnya Orang yang sakit itu biasanya karena salah makan Salah mengkonsumsi Banyak makan sambal Enggak ya Jadi, enggak semua Orang yang sakit itu karena salah mengkonsumsi Enggak semua Orang yang sakit itu karena salah makan Ada kemungkinan Orang yang sakit itu karena salah Ininya ya, hatinya Ada kemungkinan kan Orang yang sakit itu karena salah Pikirannya sendiri Malahan hasil daripada riset Penyakit internasional 80% Itu penyakit Bersumber dari Apa? Pikiran kita sendiri Pikiran yang kacau Ya Maka oleh Allah Dibersihkan semuanya Ya Secara spiritual Secara alami itu Oleh Allah Perut kita itu Diakhiri Ya Di bulan Ramadan dengan apa? Nyambung dengan zakat fitrah Ya Zakat fitrah Itu dikeluarkan Bagi siapa saja? Semuanya ya Bagi orang mampu Dan yang tidak mampu Karena ini Tidak ada urusan Antara mampu dan tidak mampunya Tapi ini adalah Sebuah Fardu'ain Yang tidak dikecualikan Kepada siapapun orang Ya Meskipun Nanti Orang Fakir miskin Itu wajib mengeluarkan Ya Karena kenapa? Karena Allah nanti akan Membersihkan Kotoran-kotoran Racun-racun kita Yang ada di organ Tadi Itu dibersihkan semuanya Oleh Allah Dengan zakat fitrah Allah Bersih semua itu Kotoran-kotoran Apa? Terus Racun-racun Yang ada Dari tiga organ tadi Ya Terus